OBS training kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat countdown timer. Yang ada lihat di layar, ada waktu yang berjalan mundur, kemudian akan melakukan sesuatu setelahnya. Bagaimana cara melakukannya? Mari kita praktekkan. Langkah pertama, kita tambahkan tag pada source dengan memilih add atau klik tanda plus. Kemudian kita pilih tag, lalu tulis namanya. Dalam contoh ini, saya kasih nama test, kemudian OK. Berikutnya, kita akan menuliskan misalnya test juga. Disinilah yang nanti kita akan gantikan tulisan tersebut menjadi countdown timernya. Saya bisa selek font dengan memilih bentuk huruf yang diinginkan, ukurannya, dan seterusnya. Kemudian kita scroll ke bawah untuk mengganti warnanya. Soalnya ini warna atasnya, lalu ini warna bawah. Seperti ini. Lalu misalnya kita kasih outline, kita kasih drop shadow. Kemudian OK. Lalu kita atur posisinya, misalnya di sini. Kemudian kita log. Langkah kedua, kita pilih tools. Menu ya, kita pilih menu tools. Lalu pilih script. Tampil seperti ini. Kita akan menambahkan script countdown. Caranya, kita pilih add script atau tanda plus. Akan tampil seperti ini. Kita diarahkan pada folder script. Yang kita pilih adalah countdown. Open. Lalu tampil seperti ini. Yang pertama kita akan menentukan durasinya. Berapa menit countdownnya. Ini satuannya menit ya. Ya, berarti paling kecil adalah satu menit. Misalnya kita akan coba dulu satu menit. Kemudian text source. Ya, text yang mana yang akan digantikan dengan countdown timernya. Dalam contoh tadi kita buat test. Kita klik saja test. Kita bisa perhatikan di sini. Langsung berhitung mundur tulisannya. Lalu di bawahnya ada starting soon. Ini tulisannya final text. Kita bisa ganti misalnya setelah timer selesai. Akan muncul tulisan test misalnya. Dan pilihan terakhir adalah reset timer. Kalau kita mau mengulang hitungnya dari awal lagi. Berarti dari 59 atau dari 60 ya. Karena ini satu menit. Dan hitung mundur. Berarti 60, 59 dan seterusnya. Kalau sudah kita pilih close. Ya, tinggal kita bisa atur kembali posisinya. Misalnya kurang. Ya, kita buka dulu ini kuncinya. Lalu kita letakkan di posisi yang kita inginkan. Berikutnya kita kunci kembali. Dan yang lainnya kita bisa atur. Misalnya kita mau menampilkan hanya menitnya saja. Kita tidak mau jamnya. Bisa kita crop. Tetapi kita harus ingat bahwa tulisan terakhirnya tadi apa. Jangan-jangan nanti tercrop juga. Jadi ini bisa kita siasati dengan seperti itu. Atau kita harus berhati-hati. Misalnya. Saya akan contohkan. Ini kita selesaikan satu menit. Oke. Kan ada tulisannya seperti itu. Saya kembali lagi. Ini saya pilih lagi tools. Kemudian script kembali. Ini saya reset timer. Oke. Kita lihat. Dia akan mengulang. Kemudian kita close. Misalnya. Ini saya buka dulu kuncinya. Lalu kita bisa crop dengan cara menekan ALT atau option bagi anda pengguna Mac. Misalnya. Ini kita crop sampai di sini. Kita hanya mau ambil menitnya saja. Oke. Ini kita kunci. Nah. Kita bisa perhatikan. Nanti setelah ini selesai. Apakah tulisan test yang tadi kita tulis itu akan terpotong juga. Tapi sambil menunggu itu. Kita bisa melakukan hotkey. Atau menekan tombol untuk meresetnya. Kita bisa tentukan. Dengan cara. Kita pilih setting. Lalu akan muncul. Seperti ini. Kita pilih hotkey. Lalu kita cari. Di sini ada pilihan reset timer. Kita bisa tentukan. Tombol apa yang mau anda tekan pada saat kita mereset timernya. Saya contohkan. Misalnya saya akan menekan tombol shift. Shift 1. Ini shift 1. Oke. Ya. Kita kembali lagi. Nah kita perhatikan di sini. ST hanya terdapat ya. Tertulis. Karena. Tadi itu kita crop. Misalnya ini saya kembalikan croppingnya. Jadi kita harus berhati-hati pada saat kita cropping. Kalau kita crop hanya timer. Misalnya menitnya saja. Tulisannya akan. Ikut tercrop. Ya saya kunci kembali. Kemudian saya akan mengimplementasikan reset timer. Yang tadi sudah kita pilih. Tombolnya adalah shift 1. Sekarang saya akan tekan tombol shift 1. Maka dia akan reset timer. Saya perhatikan. Saya tekan lagi shift 1. Dia akan mengulang lagi. Itu karena kita sudah buatkan hotkey-nya. Oke. Demikian saja tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax